Selamat pagi, pemirsa. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan sama Dina dan... Dokter Haikal. Dokter Haikal, kok dokter kayaknya makin cece deh ya. Aduh, makasih Intan, betilau ya. Bersama kita ya. Aduh, saya tadi lihat bentuk sarapan kayaknya saya agak salah nih. Kenapa? Karena saya sarapannya tadi makan bubur ayam sama kue tiaw goreng. Wah, dobel ya. Banyak banget. Dokter Haikal, dobel karbon nih namanya. Tapi memang kadang-kadang kalau sarapan ini membuat kita lebih energi ya. Nah, biasanya nih kalau menu makan siang itu ikan sarden. Tapi kadang-kadang ada ya orang yang sarapannya pakai ikan sarden? Itu dia dokter, kalau aku belum pernah sih sarapan ikan sarden. Kalau pakai yang ikan-ikan lainnya kayak tuna gitu, pernah. Cuma sarden ini katanya banyak banget manfaatnya dokter Haikal. Betul, dan ikan sarden ini ada yang segar dan ada yang kalengen. Nah, kita akan bahas nih apa saja kandungannya dan manfaatnya untuk tubuh kita. Namun, sebelumnya kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Pemirsa pemerintah tak henti-hentinya menyuruhkan untuk mengkonsumsi ikan setidaknya 3 kali dalam seminggu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Terlebih, ikan adalah sumber protein yang baik dan bahkan diantaranya menggandung omega-3 yang baik untuk menjaga kesehatan jantung. Ikan sarden adalah salah satu jenis ikan yang banyak ditemukan di perairan Indonesia dan menjadi salah satu komunitas perikanan unggulan tanah air. Pemirsa tahu ke Anda bila sarden tergolong ikan yang rapuh atau mudah hancur? Masyarakat, banyak yang mengenal sarden sebagai ikan kalengan yang mudah diolah dengan cepat. Proses pengalengan membuat produk ini bisa bertahan lama sehingga tak masalah jika dikonsumsinya kapan saja. Selain bentuk kaleng, Anda juga bisa membeli ikan ini dalam kondisi segar dengan harga yang cukup terjangkau. Cita rasanya pun tak jauh berbeda dengan ikan tongkol. Anda pasti penasaran bagaimana dengan kandungan nutrisi dari kedua jenis ikan sarden ini, baik kalengan atau segar. Mana yang lebih baik? Adakah efek negatif bila mengkonsumsi sarden kalengan terus-menerus? Lalu seperti apa pengolahan ikan sarden yang tepat untuk mendapatkan nutrisinya secara maksimal? Cari tahu jawabannya di Hidup Sehat berikut ini. Nah, pasti penasaran kan apa saja kandungan nutrisi yang ada di ikan sarden? Karena ini banyak juga masyarakat yang mungkin mengkonsumsinya dalam bentuk kalengan ya. Tapi ternyata ada juga yang segar. Nah, untuk itu di tengah kita sudah ada Dr. Feni Nugraha, Dr. Gizi Klinis. Pagi dok, Pak Habang. Halo, pagi dok. Halo, pagi dok. Sehat, pintar. Aduh, pangan sama Dr. Feni. Iya, ya, lama ya. Sibukkan dokter Nugraha. Nah, Dr. Feni di depan kita juga kan ada dua ya, Dr. Gizi Nugraha. Ini yang segar, ini yang kaleng. Nah, dokter, sebenarnya kalau misalnya secara signifikan itu perbedaan yang segar dengan yang kaleng, ini yang perlu kita tahu atau apa sih dokter? Nah, sebenarnya kalau dari kandungan zat gizinya ya, kurang lebih sebenarnya hampir-hampir sama. Tapi mungkin kalau yang kaleng, karena dia kan dilakukan proses kayak pemanasan, kemudian sterilisasi, kemasan kaleng, itu biasanya mungkin ada beberapa kandungan zat gizi, karena proses pemanasan yang tinggi, itu biasanya ada yang berkurang. Salah satunya ada vitamin larut air. Dan juga mungkin kalau yang kaleng harus hati-hati karena kandungan garamnya cukup tinggi, gitu, Intan. Jadi harus hati-hati bagi penerita tekanan darah tinggi. Karena garam ini juga berperan untuk mengawetkan, dok, ya? Iya, betul sekali. Nah, dok, ini cukup banyak dok ya, masyarakat kan taunya ikan ini sehat ya. Ikan ini mengandung berbagai nutrisi untuk membuat tubuh kita tetap sehat. Nah, katanya dok ya, ada anggapan bahwa konsumsi ikan sarden ini membantu menurunkan kolesterol. Ini fakta atau mitos? Ini fakta pasti, dok. Fakta? Iya, jadi semua macam ikan, salah satunya ikan sarden, ini mengandung tinggi akan omega-3. Iya, jadi ikan sarden ini termasuk ikan berlemak. Nah, lemaknya itu lemak yang sehat. Jadi si omega-3 yang ada di dalam ikan sarden ini membantu menurunkan kadar kolesterol yang jahat atau LDL. Meningkatkan kadar kolesterol yang baik atau HDL, gitu. Jika sangat baik ketika kita konsumsi untuk fungsi pembuluh darah dan jantung. Itu juga termasuk untuk yang kalengan, dok? Nah, yang kalengan juga iya, di dalamnya mengandung sama lemak. Nah, sekarang yang kalengan mungkin ada yang dicampur dengan minyak ya. Ada yang dengan minyak olive, gitu. Jadi difontifikasi, dok, ditambah set izinya ya? Iya, ditambah. Jadi ada tambahannya ya. Nah, dokter, ini fakta dan mitos berikutnya. Ini kandungan lemak sehat ikan sarden, katanya dapat membantu mengandalkan kadar gula darah. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta. Fakta juga? Iya, jadi sebenarnya selain kandungan omega-3 yang ada pada ikan sarden, jadi di dalamnya juga mengandung yang namanya omega-9. Omega-9 ini termasuk ke dalam MUFA. Jadi MUFA ini mono, unsaturated fatty acid, atau mungkin di Indonesia asam lemak, rantai, tak jenuh, rantai tunggal. Di mana si omega-9 ini memang dia sangat baik untuk memperbaiki kerja dari insulin, sehingga membantu mengontrol kadar gula darah. Oke. Nah, dok, ini kan dulu ketika Ibu Susi jadi Menteri Kelautan, selalu mengingatkan bahwa kalau nggak makan ikan, akan ditenggelamkan. Soalnya katanya, dok, ya, kalau makan ikan sarden, ini bisa meningkatkan fungsi otak. Ini fakta atau mitos? Ini fakta, dok. Oh, fakta juga? Ini terkait tadi kandungan omega-3, jadi di dalamnya ada EPA dan DHA ya, mungkin kita sudah tahu. Nah, ini sangat baik untuk nutrisi otak kita. Jadi dia bisa membantu si EPA dan DHA ini meningkatkan kinerja dan juga fungsi dari otak, dok. Oke, nah dokter ini juga banyak banget fakta dan mitos yang beredar di luar, dokter. Katanya, kalau kita rutin konsumsikan salmon dapat mencegah peradangan. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu, dokter. Nanti kita temukan jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.